Oh enak sekali anginnya teman-teman enak sekali anginnya nah disini bagus untuk foto-foto juga teman-teman bisa melihat pemandangannya dari sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya dengan saya di channel hadibatolana saat ini saya berada di jejangket ekopak lagi teman-teman jadi hari ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua keadaan ekopak ini ya setelah hari keberapa hari ya sudah ya launching sekitar tiga hari yang lalu teman-teman tiga hari yang lalu sudah launching oleh Bupati Bupati Baritokwala dan disini lumayan ya pada hari ini pada hari ini banyak tamu yang berkunjung ke sini nah disini kita lihat selamat menikmati 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 Seperti ini Dan ini ada seorang yang berkunjung dari mana pak Ciceget Timor Oke silahkan menikmati Itu teman 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 Jadi temannya Nah ini disini kemarin yang merupakan Yang apa ini ya Podium ya Kemarin yang disini Sambutan sambutan oleh bupati disini tempatnya Kita lihat ya Saya juga penasaran nih teman teman Ini apa ini ya Menjadi backgroundnya ini teman teman Kita lihat Oh seperti ini ya Seperti plastiknya teman teman Nah disini disini kemarin ya Menjadikan menjadi podium Saat acara launching Kemarin pada hari Kamis teman teman Hari ini pada hari minggu ya Saya lupa tanggal sih ya Kamis kemarin juga teman teman Kita lihat ya samping disini Terakhir kemarin kita kesini teman teman Dan ini batoli tulisan batola setaranya Ini masih belum dicat seperti ini ya Dan disini juga masih Dulu belum ada Apa namanya sih teman teman Kalau orang banjir sih bilangnya iitikan ya Nah ini belum ada dulu ya Dan saya sarankan kesini teman teman itu Enaknya pada sore hari ya Jadi enggak Cuacanya enggak panas seperti ini Ini lumayan panas nih teman teman Nah disini teman teman Jadi teman teman bisa menikmati Ini ya Mengarungi kolam ini dengan menggunakan Itik itikan Ya itik itikan ya namanya ya Nah ini disini Untuk foto-foto disini teman teman Saya sarankan juga Bagus disini ya Atau foto-foto Di tulisan batola setara ini Disana ada taman yang Bunganya itu masih Belum selesai sih Belum apa ya Belum tumbuh sih Kita lihat-lihat disini Nah disitu juga bagus Untuk foto-foto teman teman Backgroundnya juga Bagus Memayangnya Disini ada taman bermain Untuk anak-anak Walaupun masih Belum banyak teman teman Masih sedikit Ada disini juga banyak sekali Ini ya bangunan gazebo Seperti ini Untuk bisa teman teman Memanfaatkan untuk Bertenduh disini teman teman Nah di sebelah kiri kita juga ada Dan ini bangunannya Masih belum selesai Jadi rencananya akan Baru selesai 100% Itu pada tahun 2024 24 teman teman Jadi masih lama banget ya Kita coba kesini Nah jadi pada Launching kemarin ya Launching Ecopak pada hari Kamis yang lalu itu Disini ditabur Benih ikan teman teman Oleh Bupati Kabupaten Dari Tukwala Nah jadi waktu kemarin Kesini terakhir itu Ini belum selesai ya Pengecatan di tempat ini Dan disini juga Lokasinya Bagus sekali Untuk berfoto Teman teman Oke teman teman bisa berfoto disini Backgroundnya bagus nih disini Teman teman Atau bisa juga kesini nih Kita untuk melihat Nah disini Ini kalau ditanamin rumput yang Hias itu bagus nih Kayaknya teman teman disini Nah ini dia Ada berapa nih Saranannya itu Titik-itikan Cuma tiga buah teman teman Gak banyak Kita lihat di sudut lain lagi Dari ekopak ini Ini pada hari ini Entah sampai kapan Saya gak tahu Untuk biaya masuknya Masih Tidak dikenakan Biaya masuk Jadi kita cuma Akhir saja Teman teman Nah disini ada Kandang Kandang ayam Tujuannya Entah dilepas Nanti saya kurang tahu Teman teman Disini ada kandang ayam Dan juga ada Kandang kurung Merpati disana Itu di ujung sana Ada Ada dua buah Kandang Kurung Disini juga Disediakan Kursi-kursi Seperti ini Untuk tempat Duduk dan santan Itu di ujung sana Itu ada Apa ya Saya kurang tahu Sih teman teman Kita lihat mana Kita lihat sana Nanti kita coba Kesana teman teman Yuk Nah ini Rumah burung Merpati disini Rumah burung Merpati Ini teman saya Lewat sini Saya lewat sana Saja Untuk melihatkan Disana ada Tanaman Tanaman Kayaknya ya Sudah berada Di bagian Belakang Dari Jijangkit Ecopark Ini teman teman Dan ini tadi Yang saya sebut Seperti Pila Tadi untuk Nginap Oh itu kaca ya Bagaimana malam ya Sudah ditutup Seperti Ada tirai Yang kayaknya Cuma ini Masih Belum Mungkin Dipungsikan Teman teman Jadi saya Enggak bisa Memberi informasi Berapa ya Untuk Nginap Satu malam Di tempat Ini Kita meneksi Ini teman teman Disini Ini banyak Tanaman Disini Biar teman teman Apa ya Semua Tahu Ya Apa Apa Saja Ada Di Jijangkit Ecopark Ada Tanaman Padi Berbuah Ini Juga Ada Tanaman Bunga Matahari Teman Teman Ada Tanaman Bunga Matahari Ada Jagung Juga Jagung Disini Ada Bunga Bungaan Nah Disini Banyak Tanaman Bunga Kita Coba Jalan Di Tengah 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 Jadi Ini Saya Rekomendasikan Bagus Disini Untuk Berfoto Disini Bisa Gak Tahu Bunga Apa Teman Teman Mungkin Teman Ada Yang Tahu Silahkan Comment Di Kolom Komentar Ini Bagus Disini Untuk Berfoto Disini Dan Teman Teman Juga Bisa Santai Disini Duduk Duduk Disini Cuma Benar Benar Saya Sarankan Itu Waktunya Pada Sore Hari Jangan Datang Bukan Jangan Datang Sih Ya Kayaknya Cuma Karena Disini Banyak Pohon Pohon Yang Ditanam Yang Belum Tumbuh Teman Teman Nasi Baru Ditanam Jadi Untuk Berteduh Itu Agak Sedikit Susah Disini Jadi Kalau Sore Disini Pas Sekali Cuacanya Gak Begitu Panas Lagi Nah Disini Juga Ada Tanaman Tanaman Yang Kayaknya Masih Belum Bisa Menyesuaikan Dengan Tanah Jijengkit Ini Banyak Yang Mati Disini Teman Teman Tanaman Bunganya Banyak Yang Mati Disini Kayaknya Perlu Tanah Yang Lebih Subur Sini Banyak Bunganya Ini Bunganya Teman Teman Cuma Kayaknya Hidup Segan Mati Tak Mau Nah Ini Kita Menuju Sudut Di Sebelah Kiri Dari Ekopak Ini Teman Teman Ekopak Ekopak Nah Ini Nah Ini Tumbuhan Tumbuhannya Masih Belum Tumbuh Dengan Subur Jadi Masih Panas Disini Kalau Pagi Hari Seperti Ini Burung Merpati Bukan Burung Walet Nah Disini Juga Ada Tempat Tempat Seperti Jadi Recommended Saya Rekomendasikan Bagi Teman Teman Yang Ingin Mengadakan Arisan Atau Kumpul Kumpul Disini Rapat Koordinasi Di Tempat Ini Walaupun Tempat Terbuka Seperti Ini Cuma Asik Teman Teman Kita Lihat Disini Banyak Anak Anak Tempat Seperti Ini Asik Kumpul Kita Lihat Burung Merpati Disini Yang Kemarin Pada Launching Kemarin Pada Hari Kamis Ini Dilepas Oleh Ibu Bupati Kabupaten Barituk Kuala Ini Dia Burung Merpati Burung Darah Ajar Kita Lepak Ini Makan Jawa Wah Ini Ada Yang Apa Ini Burung Merpati Mungkin Kalau Mereka Sudah 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 Nanti Beradaptasi Disini Maka Burung Akan Dilepas Sudah Ada Rumah Rumahan Merpatinya Disana Cuaca Benar Panas Pada Pagi Hari Ini Kita Melihat Kesini Oh Enak Sekali Angin Teman Teman Enak Sekali Angin Nah Disini Bagus Untuk Foto Foto Juga Teman 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 Bisa Melihat Temandangannya Dari Dari Sini J Jangkit Ecopark Cuma Ini Apa Namanya Saya Benar Benar Tau Teman Teman Bahasa Banjar Saja Ipik Ini Ada Cuma Tiga Ada Tiga Disini Jadi Teman Teman Bisa Antri Dan Kita Coba Cari Informasi Teman Teman Ini Harganya Itu Berapa Per Sekali Naik Itu Berapa Waktunya Kita Coba Tanya Pengelolanya Disana Jadi Di Tanah Kondisi Tanah Disini Sebenarnya Tanah Asam Teman Teman Jadi Ini Tumbuhannya Kurang subur Jadi Mungkin Perlu Supaya Tanaman Disini Menjadi Cepat Tumbuh Dan Subur Kita Coba Tanya Kepengelola Disini Berapa Per Satu Kali Naiknya Itu Dan Waktunya Berapa Lama Ya Untuk Bisa Menikmati Jalan Jalan Di kolam Ya Namanya Nah Kita Sampai Kesini Lagi Betakun Berapa Sekali Naiknya Oh Sukarela Aja Untuk Berapa Waktunya Berapa Waktunya Ketubu Waktu Wailah Wikia Wailah Bila Adalah Nah Jadi Informasinya Masih Belum Ada Tarifnya Persekali Satu Kali Naik Teman Teman Dan Waktunya Juga Nggak Dibatasi Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Itu Kesini Pada Waktu Yang Agak Sepi Mungkin Bisa Lebih Puas Ya Untuk Bermain Itik Itikan Ini Dari Mana Banyak Yang Datang Kesini Kita Bisa Duduk Santai Disana Kita Kembali Kedepan Teman 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 Nah Disini Juga Ada Wesi Umumnya Atau Toilet Teman Tujuh Disananya Didepan Sana Ya Tidak Tidak Ya Di Sini Ya Di Video Yang Gak Begitu Terlihat Jadi Ada Disini Untuk Kamar Mandinya Juga Ada Ya Cuma Tadi Ada Sedikit Ada Apa Ya Keinginan Mungkin Masyarakat Sini Itu Kurangnya Di Kolam Renang Yang Disini Gak Ada Kolam Renang Jadi Gak Ada Kolam Renang Ini Pengunjung Yang Dari Mana Bu Kita Lihat Disana Ada Perahu Disana Teman Teman Entah Perahu Ini Dipakai Untuk Pengunjung Atau Apa Kita Gak Tahu Maksudnya Karena Masih Cuma Disini Diletakkan Disini Gak Ada Yang Maka Ya Perahunya Ada Tiga Buah Coba Kita Lihat Sama Sama Teman Teman Dengan Agung Apaya Disisinya Ini Bertuliskan Ecopak Jengkit Ecopak Ini Pengunjung Semakin Banyak Yang Datang Disini Nah Ini Perahunya Gak Dipakai Ini Mungkin Bukan Untuk Pengunjung Atau Kedepannya Seperti Apa Kita Masih Belum Tahu Teman Nah Jadi Tempat Lokasinya Ini Berada Di Jelur Lintas Dari Kabupaten Beritukwala Menuju Ke Kabupaten Banjar Jadi Lumayan Apa Ya Lumayan Kalau Melakukan Di Perjalanan Di Dua Kabupaten Ini Mungkin Bisa Singgah Kesini Teman 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 Ini Di Jalur HPS Dasa Jejengkit Muara Kecamatan Jejengkit Nah Jadi Hampir Sudah Sudah Sudut Kita Lewati Ya Kalau Hampir Semua sudut Sudah Kita Lihat Sama-sama Dan Bisa Menjadi Referensi Teman-teman Yang Mau Datang Kesini Dulu Aneh Pak Kalau Bepandir Surangan Aneh Ingi Bujur Telah Bujur Ingi Arpa Kita Sudah Kembali Kedepan Disini Tadi Tempat Ibu Ibu PKK Dari Jejengkit Muara Yang Promosi Berapa Bu Satunya Di Dua K Desa Jejengkit Pasar Mananya Ternih Mananya Di Jejengit Pasar Berapa Harganya Sesirangan Sesirangan Yang Pake Bordir 235 Satunya Yang Polosan 150 Ini Ada Yang Dari Barat Apa Ini Isinya Toplas Tepat Apa Jidah Jarum Pento Tempat Jarum Pento Ini Apa Muara Muara Oh Jangkit Muara Ini Apa Itu Gantungan Souvenir Oh Iya Souvenir 10.000 Dengan Tulisannya Jejengkit Ecopath Ini Apa Ini Bunga Bunga Hias Cahaya Baru Itu Ya Cahaya Baru Ini Dari Apa Ini Cing Apa Cing 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 Karuk Dari Jejengkit Barat Oh Jadi Teman Teman Bisa Belanja Disini Bisa Menikmati Oleh Oleh Dari Jejengkit Ada Bakul Jual Dengan Harga 35.000 Rupiah Jadi Bajunya Tadi 250 Satu Potong 235 Yang Pakai Bordir Teman Teman Yang Gak Dibordir Sesirangannya Cuma 150 Iya Nah Jadi Teman Teman Bisa Belanja Disini Oleh Mudah Mudahan Kedepannya Ya Ini Tambah Maju Dan Tambah Banyak Yang Bisa Dijual Nanti Disini Teman Teman Kita Akan Mengakhiri Video Ini Disamping Sini Kita Lihat Ada Kue Nya Tuh Untuk Siapa Disini Ada Ruangan Nah Ini Kita Lihat Sedikit Di Sisi Sebelah Kanan Ekopak Ini Itu Ada Sungai Sungai Kecil Sampai Disini Dulu Kayaknya Video Kali Ini Bagi Teman Teman Yang Masih Nanti Ingin Melihat Perkembangan PDI Suasana Atau Keadaan Di Ekopak Ini Nanti Kedepannya Kalau Sudah Ada Perkembangan Saya Akan Bikinkan Vlog Lagi Disini Terima Kasih Bagi Yang Menonton Saya Akhiri Dengan Ucapan Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai